Pagi-pagi akhir Periksi Hei Hei Pagi-pagi akhir Masih kita bergoyang di pagi-pagi akhir Hei Bersama di burun pasir Kau merasakan Kau merasakan Kau merasakan Kau burun pasir Mengapa panas taunya Coba kita carikan Selamat pagi Indonesia Pagi banyak-banyak Selamat pagi Haridang Panas panas Selamat pagi Selalu selalu Panas dan haridang Haridang Panas 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 Pagi banyak syukur Panas Pagi banyak-bagi Hari jam, hari jam, hari jam, panas dan harijang Selalu selalu, panas dan harijang Hari jam, hari jam, panas dan harijang Salam коней Natalia, okay Aja! Terus bakit's Friday, hari jam, habisi Terima kasih atas dukungan Anda. Tengok! Terima kasih. 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 temzem. Tema asisten kamu, mana asisten kamu, asisten Zenita kalian, sini, sini, tolong cepat ya asisten Zenita sini, mana karya guru, ini namanya Yeti ya, asistennya Zenita ya, namanya Yeti, Yeti Kusuma, siapa namanya, Yeti, nama kamu siapa, Yeti, namanya Yeti Kusuma Dewi, aku tau dari Yeti, aku tuh masih bingung gitu, kenapa, iya, ek cerai, iya, iya, tanggal Indonesia catat, tanggal 22 Desember, Insya Allah ketok Palu, aku resmi jadi janda, Amin, Allahumma'amin Tanggal 22 Desember Tenita mau ke Topalu Semoga diberi Kelancaran prosesnya Ya Allah Amin Terima kasih teman-teman semua Semoga dengan menyandang status baru Kehidupan saya beserta keluarga dan anak Bisa menjadi lebih baik Tapi maaf ya baru kali ini Saya doain orang jadi janda loh Benernya baru sekarang loh Tapi kalau mau menikah lagi siapapun itu Jangan lupa untuk undang teman-teman dari Perla Delapanda Itulah yang membuat kita merasa kehilangan pada saat dia kemarin lagi bangun rumahnya Karena Rian itu kalau menyampaikan itu sampai ke pemirsa Jadi kalau lagi briefing kita gak usah mikir Sisiak Rian, sisiak Ayo udah teknologi Jangan lagi pengalaman pagi ambil dorang Biar lebih semangat pagi hari ini kita nyanyi lagi pagi-pagi ambil Let's go, Verland, Delapanda Jangan lagi pengalaman pagi ambil dorang Eek A Eek A Eek A Eek A Pagi-pagi... Bersama-sama Jajah-jajah Mau makan, mau makan, mau makan Kita mau kasih hadiah buat Sobat Ambiar Kan biasa kalo di pagi-pagi Ambiar itu Kita selalu ada Taki-taki Ambiar ya Kikinasar joget kita di belakang ngikutin Nah buat Sobat Ambiar di rumah Kita mau ngasih tantangan, kita mau ngasih challenge Namanya adalah Taki-taki Ambiar Challenge ya Jadi buat Sobat Ambiar posting di Instagram Barengan sama gengnya, sama temen-temennya Joget Taki-taki Ambiar Sekeren mungkin, sekreatif mungkin Pake segala macam properti Pake baju yang lucu-lucu ya Diposting di Instagram pake hashtagnya Taki-taki Ambiar Challenge ya Kalo misalnya menang kita kasih hadiah Dan bakal kita kasih undang Kita datangin kesini ke studio pagi-pagi Ambiar Coba Taki-taki kayak apa sih Jim? Taki-taki kayak apa coba? Let's go ya Ini kita mau kasih lihat contohnya Taki-taki Ambiar Taki-taki 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 Ambiar Challenge ya 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 Jangan lupa untuk di tag di at pagi-pagi Ambiar CTV. Nah itu dia akun Instagramnya. Semoga sobat Ambiar yang menang dan bisa ketemu kita langsung di studio dan dapet adian tambahan. Bakal dapet emas dari Karen Delano ya. Gak jadi masalah, benar. Gak jadi masalah. Akan dapet emas merek UBS Gold untuk yang juara satu, 11 kg. Dan juara kedua akan mendapatkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah dari King Nassar. Iya betul. Yes, betul. Lu malu-maluin anex versi. Kita akan langsung ketemu sama tamu Ambiar kita yang pertama. Siap-siap tamu Ambiar kita yang pertama, dia cowok ganteng. Karen! Badannya atletis. Six-pack masih muda dan dicintai sama perempuan seluruh Indonesia. Siapakah cowok ganteng yang menjadi bintang? Tamu kita boleh keluar, tamu Ambiar cowok ganteng. Let's go! Tete, kenapa biasanya gak pernah sebegitunya Tete ada bintang tamu? Kenapa untuk yang kali ini Tete sampai segitunya? Ini ganteng banget. Atletis. Oh lihat bodinya juga. Ini tipe saya banget. Tipe Tete? Tipe saya banget. Mau Tete? Mau Tete? Mau. Sukanya yang bapak-bapak? Betul sekali, yang bapak-bapak banyak duitnya. Tipe bapak-bapak yang kurang-kurang kaya. Bapak mohon maaf, namanya siapa Pak? Sendiri. Terima kasih sudah datang kesini ya. Jalan dari rumah tadi. Setengah tujuh. Setengah tujuh. Setengah tujuh. Setengah tujuh. Setengah tujuh. Coba-coba sebentar. Kamu keren dulu deh. Bapak ngerti gak tadi Tete Nita ngomong apa? Katanya tipenya, tipenya Tete Nita ini Bapak. Cakep begitu banyak duit. Bapak. Kalau gak salah tadi gak? Ya ada sedikit bapak. Tumpen di lampu merah. Alemong. Alemong. Hei Tete, coba sama Tete. Iya sama Tete coba. Alemong. Sayang. Ya. Tadi datang kesini sama aku kan. Tadi dijemputnya berdua. Iya kan? Tadi kenapa dikut? Tadi sendiri ke temen-temen aku. Tadi ngomongnya kenapa sendiri? Gak nanya lain-lain dulu nih. Gak nanya nama, nanya yang lain. Sayang. Iya. Apa kabar? Dia nanya nih. Iya. Dan nanya sekali dijemput. Iya. Eh. Lagi dijemput. Oh iya. Bapak apa kabar Pak Haji? Begitu gue lagi duduk nyodok. Iya pas. Ah lama nih sampai besok nih kita nih. Eh. Kayaknya kuping kalian yang salah deh. Gak kayaknya Pak Haji. Ini bener jawabnya. Gak Pak Haji kayaknya kalau nyanyi amat Tete. Jawabnya bener coba deh. Coba duduk dulu deh Pak Haji. Duduk dulu deh. Duduk dulu. Duduk. Duduk ya. Duduk. Kepat disuruh duduk. Aduh. Coba mungkin Tenita Talia aja yang ngajak ngobrol ya. Coba. Coba coba. Sayang. Tadi sudah sarapan kan di rumah. Hah? Sudah sarapan di rumah. Tuh. Kalian aja kali yang jawabannya salah apa salah denger gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohim. Coba deh tanya lagi. Ini malik ya. Amin. Pak Haji. Kita happy ada Pak Haji di sini. Alhamdulillah tadi sebuah sarapan. Sayang. Berapa tugas gue panggil ini? Nih. 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 Sekali lagi. Sekali lagi gue tanya. Sekali lagi ya gue tanya. Sayang. Aku kan udah jadi janda. Sayang mau nikah? Iya mau nikah sama aku gak? Jadi udah jadi janda? Iya. Maaf aja ya. Bukan deh saya nolak. Hah? Ya saya mau. Mungkin kalau kita ngomong susah dimengerti. Tapi kalau ngeliat tulisan mungkin bisa kita coba. Ini kita kasih liat tulisan aja dulu ya. Mana coba. Haji Balot. Pelawat senior yang, yang, yang. Yang, yang tetap menjaga eksistensi antara pelawat-pelawat baru. Teteh ada yang nanya deh Rian pasti gak bakal dijawab. Baca nol. Iya baca. Pak Haji. Udah baca. 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 Jadi. Apa rahasianya Pak Haji bisa terus sampai sekarang eksis di dunia hiburan? Apa? Sayang. Kamera ikuti kamera. Ini mending kita suruh baca aja ya. Nih. Nih. Suruh baca tuh. Pak Haji sudah berapa lama di dunia hiburan? Nah iya. Gajarin dulu. Ya jawab. Tuh. Gua di dunia hiburan terjun ke seni gua tahun 64. Wih. Ketik lagi. Ketik lagi ketik lagi. Eh Bang Haji mudur Bang Haji. Ini kayaknya mending beneran diketik aja ya biar kita gak usah nanya. Ya. Coba coba coba. Pertanyaan berikutnya. Ini lenong. Masuk kampung luar kampung. Pak Haji. Belum disleting. Belum disleting. Tuh. Teteh yang nanya deh. Kalau teteh yang nanya jadi gak lama. Pak Haji. Oke. Apa tanggapan Pak Haji dengan banyaknya muncul pelawak-pelawak baru? Oh. Banyaknya pelawak-pelawak baru ya bagus. Merasa tersaingi gak? Enggak. Santai aja. Pelawakan masing-masing mempunyai. Oh Pak Haji dia enak. Betul. Enak banget ya duduknya. Rian sini dong Rian. Rian. Jangan pindah Pak Haji. Jangan pindah Rian sini. Ayo dong. Yang sabar ngadarin orang tua. Eh. Lu ngapa duduk di situ? Ngapa duduk di situ? Eh Rian. Rian. Jangan ngampekan orang tua. Yang sabar ngadarin orang tua. Lu kan namanya juga host. Lu. Lu gila aja dong yang sabar. Lu sama aku nyambung gitu ya. Pak Haji. Katanya kan punya 142 kontrakan tuh. Iya. Buat aku. Ada artikelnya teh. Bener. Itu kan ada artikelnya. Coba kita lihat gue artikelnya nih tuh. Tuh. Tuh Pak Haji bisa dibaca tuh. Masa lalu Haji Bolot pernah jadi buru pelabuhan dan tak dibayar saat ngelenong. Masa lalu. Betul. Teteh. Kontrakan. 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 Iya. Bener. Ya cukup lah buat padang. Buat apa? Buat padang. Eh bisa denger gue di jawab. Bisa denger. Bisa denger. Bisa denger. Hahaha. Pak Haji. Pak Haji. Kontrakannya kan ada 142. Itu dimana aja? Di Jakarta? Di Bandung? Di Sulawesi? Di Kalimantan? Apa dimana? Dimana? Di Jombang. Ini di kampung kita sendiri. Oh di kampung sendiri. Jombang. Wah. Eh. Coba 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 berdiri ya. Yuk kita mulai. Pak Haji. Bang Haji ayo bentar. Bang Haji Bolot. Kali ini mau jadi juragan kontrakan. Kita mau simulasi acting ya. Bang Haji dan juga istrinya. Ya. Pak Haji Bolot dan juga istrinya. Akan nagih uang kontrakan sama kakak beradik yang selalu menunggak uang kontrakannya. Coba Tete terangin lagi Tete aku gak denger. Pak Haji. Ini kita acting ya. Pak Haji jadi juragan kontrakan ya. Terus ini Nasar sama Karen Delano jadi itu. Jadi apa namanya? Yang kontrak. Yang kontrak dan gak bayar-bayar. Oh ini gak bayar-bayar. Aku mendingan jadi yang kontrak aja sama. Kamu yang kontrak juga ya. Oke. Oke siap ya. Nanti dia kawin sama yang ngontrak. Oke nanti kawin sama yang ngontrak. Oke nanti kawin sama ngontrak. Kamu bilangin dulu. Bilangin dulu nanti kawin sama ngontrak. Oh iya. Pak Haji. Nanti aku jadi yang ngontrak juga gitu. Ya nanti lama-lama aku nanti di nikahin resmi sama Pak Haji gitu ya. Ngerti kan? Lalu buruan dong. Pecat dulu. Itu kreatifnya katanya. Ayo ayo. Orang dia gak denger suruh ayo ayo. Kamera rolling in action. Kalo gue sih paling mals nih bayar kontrakan. Ntar aja dulu. Lo takut di omelin. Soalnya kan gue juga masih mau belanja-belanja. Eh kalo dia mah enak. Masih dia mah dikasih grafis. Apa langsung lu? Aku mah 12 bulan grafis. Ada apa Pak Haji? Eh Pak Haji. Eh Pak Haji. Tanggal berapa nih? Maaf Bang Haji. Duitnya kepake beli wig. Buat show. Oh jadi duitnya bukan beli beras. Iya Bang Haji maaf. Kasih tempo deh Bang Haji. Ini? Eh ini. Eh Pak Haji mo maaf banget. Kemarin tuh dimintain duitnya sama adik. Adik perlu ini uang buat sekolah. Mohon maaf ya. Belum ada uangnya nanti deh tahun depan. Berarti gak ada duit? Gak ada Bang Haji. Gak ada. Gak apa-apa. Mak lu keadaan sekarang. Jamannya begini. Oh baik-baik. Bayar. Jadi boleh masih tinggal di sini boleh Bang Haji? Tiap-tiap orang itu gak bayar gak punya duit. Tiap-tiap orang ngontrak itu gak punya rumah. Iya. Jadi maksudnya? Harus kita jiwa, kita harus jiwa menolong lah. Hah? Serius Bang Haji? Cuma aja gak waktu. Hah? Tiga bulan berturutur atau dua bulan berturutur tidak bayar keluar. Sama juga bohong Bang Haji. Gila banget. Gila banget sampai tahun depan. Pak Haji mohon maaf. Aku tiga tahun gak bisa bayar. Gak apa-apa kan? Gak bayar? Enggak gimana dong. Udah nanti kita bikinin aja rumah di situ. Alhamdulillah. Eh Bang Haji mohon maaf. Kok dia dibikinin rumah Bang Haji? Nanti rumah tiga hari. Kita cuma di sini. Allah Bang Haji dia tiga tahun. Alhamdulillah terima kasih rejeki janda solehan. Kalau lu mau bayar dua bulan juga harusnya. Ya Allah Karen. Ya boleh mah lu bikin. Tapi itu kenapa bisa dikasih rumah tiga tiga tahun kagak bayar? Sian. Kalau perempuan itu kesian. Kita harus sayang. Kita ingat sama ibu kita, melahirkan kita bagaimana. Memangnya Pak Haji kayak gak tau kita. Ege begindang. Hehehe. Gak gimana? Gak bisa belahir sama lu. Lu dapet dong tekoknya sama Bang Haji. Nanti dulu. Ama Bang Haji soalnya. Gak apa dong. Gak luar lucu nih. Ntar nih ke tekok. Bang Haji. Kenapa dia dikasih gratis Bang Haji. Ya balik iku nih. Ayo Bang Haji abang kalian. Ohhhhh. Kaki kaki-kaki. Kaki kaki rum. Hahaha. Hahaha. selamat menikmati